Sedang ramai di sosial media tentang kebijakan sebuah universitas yang bekerja sama dengan pinjol untuk membantu mahasiswanya yang menunggak pembayaran uang kuliah. Lah maksud kami tuh namanya pendidik ngasih edukasi dong. Edukasi gimana membayarnya? Kan begitu. Bukan langsung diarahkan ke peminjaman lalu terseksa. Itu bukan pendidik dong menyiksa. Itu egois. Pengen kampusnya pokoknya terbayar semuanya. Urusan itu mah terserah nyungsep nyungsep. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalamualaikum. Izin bertanya. Sedang ramai di sosial media tentang kebijakan sebuah universitas yang bekerja sama dengan pinjol untuk membantu mahasiswanya yang menunggak pembayaran uang kuliah. Meskipun pinjol itu sudah lolos OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, apakah sebaiknya kita sebagai mahasiswa menggunakannya atau tidak jika memang kepepet? Kalau menggunakan pinjol takut gak bisa bayar pinjolnya. Justru terjerat bunga yang semakin besar. Kalau gak pakai pinjol agak bingung juga Buya bayarnya. Mohon nasihatnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga pendidik harus sampai kapanpun punya fungsi mendidik. Dan jangan berubah menjadi lahan eksploitasi atau memeras atau mengambil keuntungan. Jadi harus punya fungsi pendidik. Baik namanya madrosa, sekolah, pesantren termasuk kampus. Tapi kalau sudah nanti lembaga ini ditangani oleh orang-orang yang menjadikan murid itu sebagai lahan untuk segedar mencari keuntungan dan yang lain sebagainya. Itu berubah. Kami tidak membahas tentang kampus dulu deh. Kami akan membaca dari sisi misalnya pondok pesantren saja. Nanti kalau kampus seolah-olah kita musuhan dengan kampus. Oh tidak. Permasalahannya mental. Kalau santri itu sudah tidak kita dianggap sebagai lahan pahala. Kemudian kita tidak punya fungsi mendidik. Maka mungkin seorang kiai atau bunyai memperbanyak santri hanya mikir jualan kerudung. Sama jualan baju. Besok jualan kamis. Meres. Bahasanya sederhana. Ambil saja bayarnya nanti. Kan gitu ya. Santri yang ambil semuanya. Besok kirim. Orang ini nageh. Sedikit terlambat. Tidak barokah ya. Bidnya kiai loh ya. Badi serem banget. Ini kan halus. Meres halus. Berarti tidak punya fungsi lagi mendidik. Jadi permasalahannya harus punya fungsi mendidik. Kita mulai dari pesantri. Termasuk kampus. Artinya apakah itu memberi solusi yang benar dengan ya. Sekarang yang tidak urusan dengan kampus saja. Kalau sudah urusan pinjaman online misalnya. Terpuruk. Terus bukan lagi sisi keharuman urusan. Ada riba di dalamnya. Jangan sampai dia akan tertolong sesaat. Akan tapi justru misalnya. Ada satu orang di dalam ruangan. Dia kedinginan. Dia tidak kuat dingin. Atau di ruangan yang panas. Yang tidak kuat panas. Kalau kita menolong. Kita luarkan dari tempat yang panas. Untuk dia ke tempat yang dingin. Cuma gaya seperti tadi itu begini. Dikeluarkan dari tempat yang dingin. Dia sudah kamu keluar. Senang ditolong. Tentang dimasukkan ke tempat lagi yang lebih dingin lagi. Berarti diseksa. Dia nolong. Tapi malah menyeksa. Itu terjerah di luar. Bermasalah nanti akhirnya. Gara-gara apa? Kampusnya egois. Jadi kampus egois. Bermanya itu bendaharanya barangkali. Rektornya belum tentu seperti itu. Bendaharanya hanya hitungan-hitungan saja. Mau koknya tidak bayar? Tidak mau tahu. Ini harus bayar sebagai mahasiswa. Akhirnya dikasih jembatannya. Pinjam on. Online. Nasihat kami kepada Anda saudaraku. Yang biasa meminjamkan secara online. Kami ingatkan kepada beliau-beliau. Yang masuk dunia meminjamkan secara online. Dengan penggembalian. Yang tentunya ada ribanya. Belum lagi nanti. Katanya yang sudah biasa pinjam online. Cara menakihnya dengan cara yang dipertakut. Dipermalukan semakinya. Ketauilah bahwasannya. Tuhanmu Allah mahatau. Kalau Anda biasa menyeksa orang dengan cara. Allah juga akan menyeksa Anda suatu ketika dengan cara. Kita perlu kecucuran. Bekerjalah cara yang baik. Kalau niat menolong. Tentunya menolong. Tapi kalau pinjaman online. Selama ini yang terjadi adalah siksaan. Bahkan yang tercerumus adalah bukan orang-orang biasa. Kadang-kadang orang yang punya agama. Tidak tahu mungkin. Mungkin juga orang yang katanya tokoh barangkali. Tercerat. Merasa tidak ada yang melihat. Lupa usahnya Allah melihatnya. Selagi transaksi tidak diredai oleh Allah. Tidak membawa keberkahan pada akhirnya. Maka kami himbong kepada yang biasa menjalankan peminjaman online. Mungkin Anda bisa merubah dengan satu upaya menolong saudara-saudara. Dengan cara yang lebih bagus. Jadi kampus pesennya tidak seperti itu. Ada cara yang lain. Ada cara-cara yang lain. Bisa saja dengan cara. Aku beri kesempatan kamu untuk bisa terminal selama enam bulan. Untuk mencari riski. Kemudian dari pihak kampus memberikan arahan. Kamu bisa kerja di sana. Setelah dapat uang dan sebagainya. Tanpa harus mengarahkan pinjaman. Itu kalau mengarahkan apalagi di fasilitasi. Maksudnya apa? Yang penting kau bayar. Setelah itu kau sengsara terserah urusanmu. Ini. Tidak seharusnya kampus seperti itu dong. Kampus kan punya koneksi banyak. Jadi membantu. Itu orang yang tercepit dalam kekurangan. Tapi di sana ada memang seorang mahasiswa atau orang tua yang memang tledor ada. Dan ini kasus juga. Intinya kita harus takut kepada Allah. Ada lagi sebaliknya. Bukan lembaga yang tidak benar. Itu kan lembaga begitu menjerumuskan. Tentunya pasti halal haram sudah tidak dipikirkan lagi. Kalau sudah menyuruhkan. Yang penting dapat duit. Mungkin kalau seandainya bahasa. Bisa lebih kasar lagi terserah. Yang penting nyolong kek atau apa. Yang penting bayar. Kan begitu. Nah untuk bilang mungkin kalau perempuan kau jual dirimu juga gak apa-apa. Yang penting bayar. Kan begitu bahasanya bahasa kasar. Kan sama-sama masuk wilayah tidak baik. Jadi cuma bahasa-sanya gak mungkin. Kalau kamu nyuri aja nyopet gak apa-apa. Yang penting kau bayar di pondok. Yang penting pondok tibayari. Karena intinya satu. Bukan menolong yang sesungguhnya. Jadi tolonglah lembaga-lembaga termasuk kampus dan sebagainya. Menyelesaikan dengan tanpa masalah dong. Meringatkan masalah. Bukan malah membebani kepada mereka. Ia setelah itu kampus terpenuhi pembayarannya. Semuanya full pembayarannya. Bisa tertawa. Tapi di sana menangis. Mereka menangis. Karena berlipat-lipat. Di sisi lain Anda sebagai mahasiswa. Sebagai santri. Orang tua mahasiswa. Wali santri punya kejujuran dong. Sebab ini pengaduan juga dari beberapa pesantren di sekolah. Subhanallah. Wali santri yang jahat. Halus jahatnya. Bukan tidak punya uang. Punya uang. Tapi dia malasan membayar. Ini kan orang jahat. Ibaratnya buang anaknya gak asing makan itu. Dan itu ada. Kalau kita lihat mobilnya bagus. Motornya bagus. Handphonenya bagus. Tanya bagus. Bagaimana pesan nunggak? Sudah begitu kalau dihubungi sama tim sekolahnya itu. Wah pura-pura gak ini dan sebagainya. Wah ini penjahat halus tuh. Berperan sebagai orang tua. Gak boleh begitu. Kami ingatkan juga. Ini pesanan juga dari beberapa pondok pesantren. Ada yang ternyata wali santri nunggak buahnya. Padahal bukan. Kalau fakir beneran mungkin bisa diambil solusi. Sebagian pondok membantu, membebaskan, mengurangi itu ajar. Tapi ini orang jahat. Gak peduli dengan anaknya dia. Ini tipikan anak gak asing makan ibaratnya. Padahal jahat begitu. Dan pihak sekolah pun harus ada ketegasan. Karena apa? Kalau memang jangan sampai membiarkan semacam itu. Harus diingatkan. Kalau gak makan duitnya siapa nanti ayo. Jadi kadang-kadang kejahatan ini adalah muncul bisa saja dalam baganya yang sudah tidak peduli dengan pendidikannya atau pertolongan. Tapi di sisanya juga ada kadang seorang tua yang gak peduli. Dia punya duit tapi nunggak-nunggak. Nunggak-nunggak. Bahkan suatu ketika ada sebuah pondok katanya anaknya bercerita. Ayah saya memang begitu. Pelit banget. Ecik. Mau punya anak nikah. Dan sampai sebuah pondok pesantren. Kadang-kadang kan gitulah. Kalau orang dibaiki seharusnya akan semakin baik. Rupanya kiainya itu memang kiai yang lembut. Gak tegaan. Subhanallah. Masa hanya satu lembaga ke tingkat SMP saja. Hutangnya miliaran. Wali santri. Miliaran. Di mana ini orang tua seperti itu? Mana ruhnya? Mana batinnya? Bagaimana anaknya anda bisa menjadi baik? Kan datang masyarakat. Berarti harus makan yang haram dong. Berarti anaknya makan haram. Karena apa? Orang tuanya mampu ternyata tidak membayar. Ini sisi lain dua belah pihak. Maka dari itu termasuk tadi yang anaknya sekolah di kampus dan sebagainya. Jangan sampai anda masuk wilayah haram ingin menyelesaikan problem pembayaran uang kuliah untuk anak-anak anda. Wahai para orang tua. Anda memang harus berjuang namanya perjuang untuk anak. Seperti anda waktu melahirkan berjuang mati-matian. Anda pun jangan ragu menjual sepetak tanah untuk menyelesaikan problem utang kampus. Tapi jangan masuk wilayah utang yang ada ribanya. Anda akan tersiksa. Tersiksa yang bukan sebatas di dunia. Di akhirat pun bersambung kisahnya. Anda harus mengurangi. Mungkin anda tidak usah lagi pakai mobil, cukup pakai motor yang bisa kerja. Apalagi naik sepeda tanpa sehat. Kan gitu tadi. Jadi anda yang pandai. Kemudian seorang ibu sudah mulai mengurangi. Mengurangi. Artinya harus pandai. Bahasanya begini loh ya. Kalau sederhana. Kalau ternyata air pengeluaran. Kalau ternyata kita perlu. Kita mengurangi pengeluaran di sisi yang lain. Mungkin yang biasa lanjana. Kalau dulu kan bahasa langganan majalah. Dikurangi lanjana ini dan sebagainya. Mungkin menu masakannya dikurangi deh. Yang biasanya sehari habis 20 ribu. Saya pastikan sekarang sehari habis 15 ribu. Tentu bisa seorang ibu ngatur. Bisa ngatur. Jadi 5 ribunya kalau dikalikan kan cukup untuk menyelesaikan problem kuliah. Jadi cerdas kita menyelesaikan masalah. Nah mungkin seperti itu seharusnya para wali santri dikasih edukasi. Para wali orang tua mahasiswa dikasih edukasi. Gimana cara membayarnya. Anda mungkin dari pengeluaran Anda sehari berapa. Saya memang itu kalau sehari 10 ribu. Coba saja. Kalau sehari jadikan 8 ribu itu enggak kerasa. Itu kalau Anda bikin sayur kangkung. Biasanya 5 ikat kangkung Anda masak. Anda kurangi 2 enggak kerasa itu suami Anda. Hanya nyari saja kalau sudah habis sayurnya. Tapi makan tetap banyak kenyang. Tapi 2 ikat kangkung berapa? 500. 500 ya? Eh? Oh enggak saya enggak peranjuan. Anggap saja 2. Itu kalikan. Coba Anda yang cerdas. Maksud kami itu namanya pendidik enggak sih? Edukasi dong. Edukasi gimana membayarnya? Kan begitu. Bukan langsung diarahkan ke peminjaman lalu terseksa. Itu bukan mendidik dong menyiksa. Itu egois. Pengen kampusnya. Pokoknya terbayar semuanya. Urusan eti matah. Serah nyungsep nyungsep. Enggak. Coba. Ini sederhana. Di rumah, di dapur yang Anda bisa mengeluarkan. Bisa menyelesaikan problem. Memang Anda enggak makan? Siapa yang enggak makan? Hidupnya. Ya tinggal dikurangi saja itu tadi. Kami makan sehari dua kali sudah biasa kan? Begitu baratnya itu. Jadi dikurangi pengeluarannya baru nanti akan ketemu. Maksud kami adalah cara menyelesaikannya adalah yuk dengan edukasi pendidikan. Yang baik bukan langsung disambungkan ke pinjol. Mungkin kalau enggak ngerti agama ya. Na'udzubillah bisa sajalah. Mungkin dengan cara. Ya tadi. Ngambil di mana saja yang penting dapat duit. Enggak tahu. Bahkan mungkin nasihati. Tapi ini kan saya pengurus sayasan. Duit sayasan nanti ganti nanti. Ambil dulu. Lah ngambilnya enggak ngomong. Kan nyuri. Perempuan bisa jual diri dan sebagainya. Bahaya sekali. Jika sebuah lembaga tidak punya fungsi mendidik. Mendidik. Itu saja. Semoga ini ada kesadaran dari tiga model manusia. Yang menyelenggarakan lembaga pendidikan. Harus tetap punya fungsi pendidik. Yang kedua sebagai orang tua wali santri, wali seswa, mahasiswa dan seterusnya. Harus punya solusi-solusi yang cerdas. Tanpa harus melakukan yang haram. Kemudian nasihat tadi kepada orang yang biasa menjamkan dengan cara yang haram. Itu sebetulnya Anda adalah memanfaatkan kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan. Mungkin doanya begini. Kapan ada orang punya kesempit rezekinya biar ngutang ke saya lagi. Kan jadi enggak enak. Bukannya untuk menolong. Jadi jangan biasa Anda senang dengan susahnya orang lain. Semoga Allah menjaga semuanya. Yang biasa menjamkan dan keminjaman online. Semoga dengar suara ini langsung beralih bisnisnya. Menjadi berkah. Wah tidak nyakit itu orang. Tidak bisa orang kaya raya dan bisa membantu yang lainnya. Anda niat saja seperti itu. Jangan teruskan dengan cara-cara semacam itu. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Alhamdulillah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi